mengenai menjawab undercutting teman-teman saya punya analogi gini jadi biar teman-teman semua paham dulu ya kita sebagai perusahaan yang taat hukum ngikutin aturan kode etik juga setiap mau login anda udah dikasih tau tuh bahwa gak boleh dijual di marketplace itu langkah-langkah yang perusahaan lakukan tapi seperti tadi baca chat, oh masih banyak nih jadi gini teman-teman saya mau analogin gini jadi ada 50 ribu member yang masuk setiap bulan di AFC member baru, iya member baru 50 ribu, 10%nya 5 ribu, 1%nya 500 orang, katakan ada 1% aja yang bandel, yang punya niat buruk, yang belum diedukasi, lalu dia buka toko online bisa gak? bisa ya jadi gini, kalau 1 bulan ada 500 orang, 2 bulan ada 1000 orang ya, 4 bulan ada 2000 orang artinya saya punya 2000 toko dong dalam 4 bulan kenyataannya gak ada kenapa? saya berani jamin gini karena saya memantau langsung bagaimana saya penghapusan link katakan anda ketemuni link undercuttingnya cara ceknya gini anda ambil link yang undercutting itu lalu 5 hari kemudian anda coba klik lagi nah itu caranya gitu buat buktiin bahwa perusahaan ini bekerja atau tidak saya gak akan bisa bilang tidak akan ada gak bisa saya tapi kalau saya bilang semua tim saya bekerja keras kupas tuntas cari satu-satu akarnya laporin ke polisi itu saya bisa jamin tapi percaya atau enggak mungkin 2 bulan atau 3 bulan saya pasti dapetin anda tapi kalau ada hari ini tangkep orangnya hari ini langsung tahu hari ini saya nyerah tapi teman-teman sepengetahuan saya kami adalah perusahaan yang sangat-sangat komit untuk suspend orang anda bisa cari di MLM mana jarang banget orang suspend orang kenapa? karena mesuspend orang adalah kehilangan omset sebuah perusahaan karena pelaku undercutting itu tetap beli barang kan normal dia kan cuma kurangin bonus dia bodohnya itu itu yang saya paling jengkel kenapa? maksudnya kalau mereka dengan harga normal aja dia bisa bisa laku kenapa dia harus harga gak normal anda jengkel saya juga jengkel teman-teman saya janji suatu hari kita akan bikin zoom tentang bagaimana tanggung jawab perusahaan memberantas undercutting jadi khusus zoom itu bahas tentang langkah-langkah apa yang kita bikin berapa sih setiap hari link gitu saya bisa kasih satu tahun saya kerja setiap hari bagaimana kami lapor ke Tokopedia dan kita hubungi polisi kita untuk bikin pelaporan saya bisa itu bikin gitu teman-teman tapi gini kan kita harus perlu solusi kedua makanya saya pernah bahas di NDO kalau harap sama sekali di marketplace gak ada gak mungkin teman-teman cuma gini pentingnya teman-teman dalam menyikapi undercutting ini anda harus tawarkan solusinya apa sih solusinya anda boleh catat nih katakan gini dia jual 1,450 oke nah teman-teman tahu dari mana asalnya contoh kalau saya diamond saya sponsor 2 box maka saya dapat 550 ribu betul gak betul ya teman-teman ya 550 ribu untuk 2 box kalau saya bagi 2 maka saya udah dapet diskon 1 box 275 ribu kalau dia beli 1,4 saya udah diskon 1,450 dikurangin 275 tentunya 1,4 juga dong itu kalau gak ada pairing kalau ada kaki gajah pairing dia jual 2 box langsung pairing dapet 575 plus 300 ribu jadi dia udah dapet diskon 875 bagi 2 400 ribu maka box ini harganya cuma 1,2 makanya teman-teman harus jelasin disana memang murah tapi anda gak dapet apa-apa dan percaya gak kalau beli sama kita yang member resmi jauh lebih murah tapi syaratnya beli harga normal dulu di awal kalau disana dia beli putus sekali kalau gak cocok udah dia selamat coba kalau dia cocok dia akan beli 1,4 terus-terusan sedangkan di kita satu dapet barang lebih murah kedua kalau cocok nilai bisnis yang dia investasi ke kita 20 juta ini bisa jadi 100 juta per bulan atau bahkan kalau dia benar-benar cocok dan bisa jalanin bisnis ini dia bisa 1 M per bulan sekarang dia pilih mana dia bisa dapet Dubai bisa dapet Rusia bisa dapet Anwar yang 3,5 M bahkan disini kalau gak bisa kita pun tim bisa ajarin mereka kalian gak sendiri kalau gabung sama saya saya bisa ajarin gimana modal kalian balik saya bisa ajarin bagaimana kita bisnis sama-sama kita jadi partner nah teman-teman harus jual itunya tapi yang saya minta teman-teman boleh gak kalau kita juga sama-sama ngawasin kalau ada omset-omset yang gak jelas jangan karena happy omsetnya lihat dulu ini ngapain nih orang bisa commit satu diamond pasti ada yang aneh dong disitulah kita sama-sama peka dari situlah kalau kita semua hari ini bersatu lihat masing-masing pasti ketangkep sepandai-pandainya tupai loncat anda pasti ketangkep sama saya saya bisa berani presentasi zoom khusus untuk buktiin setiap hari saya kejar setiap hari saya post untuk Tokopedia Shopee Somasi dia kasih bukti turunnya polisi saya surat polisi nyuratin mereka dan mereka dipanggil saya bisa berani saya kejar selamat menikmati selamat menikmati